Tuduhan Bung Karno terhadap PKI dicabut, Pak MPLS nomor 33-1967 yang kontroversial dicabut. Bagaimana kalian apakah? Ini pertanda bahwa memang sebenarnya tidak ada Pak Karno itu hubungannya dengan komunis atau ya ini sebuah peristiwa politik yang kadang harus berubah. Bagaimana kalian menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Komunis Indonesia pernah menjadi partai yang dilarang meskipun semenjak 1955 sebagai peserta pemilu dan beribadana kurusus pemerintahan. Ini pelarangan karena bla bla bla. Intinya perpindahan kepada order lama ke order baru itu menjadikan tanya orang yang menjadi label atau mendapat label komunis. Selanjutnya tidak bisa hidup dengan baik. Ini karena Partai Komunis pernah berkhianat terhadap pemerintahan ini dan pada waktu 6-6 ada isu yang tidak baik. Bahkan menjadi tab MPRS nomor 33 tahun 1997 yang mengatakan Bung Karno menjadi bagian dari BKI, masih jamin di BKI, tapi pada saat ini di jolet. Ayo kita baca di beberapa media mengapa ini bisa di jolet. Memang tidak terlipat atau memang sebuah proses dan keberusahaan politik. Atau mungkin ada hal yang lain sehingga ini tiba-tiba muncul seperti ini karena sepertinya tidak pernah ada. Buat tiba-tiba muncul. Ini menjelang 30 September. Pertama yang saya baca di Bumpas, tab MPR 33 tahun 1997 resmi dicabut. Keduaan Jogarno perjalanan dengan dukungan BKI tak terpasti. Meskipun mungkin kalian tidak melihat proses persidangan, tapi MPR mencabutnya. Ini juga judul yang terulang. Di CNN Indonesia, tab MPRS 33 tahun 1997 disarap resmi dicabut karena tak berbukti lindungi mereka. Kemudian di surat lain, MPR serahkan surat cabutan tab MPRS 33 tahun 1997 kepada keluarga penggara. Kalian pilih yang mana? Kita beli di Bumpas dan kita berdalam dengan menambahkan yang lain. Tab MPR 33 tahun 1997 resmi dicabut. Keduaan Jogarno perjalanan dengan dukungan BKI tak terbukti. Jakarta Gomas.com, Majelis Profesor Lelaki dan Resmi mencabut ketepan MPR 33 tahun 1997 tentang pencaputan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Hal ini dilakukan dengan menyerahkan cerot resmi tentang tidak berlakunya tab MPRS tersebut oleh Ketua MPR dari Bantang Susatia, Romsit, kepada pihak luarga penggara pada tahun 2007. Dan menyerahkan cerita tahun ini. Dan dikabutnya tab MPR tersebut, kata Paksud tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan maksyenat percuran pernyegara dan mendukung pembentangan oleh Partai Komunis Indonesia tidak terbukti. Secara juridis, hukuman tersebut tidak dibuktikan di hadapan hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan risiko imilis sebagai negara yang dikesatkan atas hukum. Menurut Paksud, nangkai ini menjadi pindah lanjut tab MPR No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 3 untuk menunjukkan kembali 100 hukum tetap MPR no. 33 tahun 1997 bahwa sudah ada besar pada waktu jalan 2003. Selanjutnya, Bamsud memastikan bahwa MPR akan meriakkan mensosialisasikan pencabutan tetap MPR no. 33 tahun 1967 sebagai upaya pembelian nama baik umum karna. Iminan MPRI berkomitmen untuk tulis mengawal pembelian nama baik Dr. Homilis Kausa Ingeni Soekarno atas ketidakpastian hukum yang hadir. Untuk dipertahui, penyerahan surat pencabutan tapembar tersebut dilakukan dalam Akhirnya Satu Rokmi Kebangsaan antara pembina MPR dan Presiden Badi Kaliwa dikawati Soekarno Putri dan Keluarga Besar Bukharno pada 19 September. Pantauan Pumas.com mengawati hadir bersama Puskanoputra dan Puntuskanoputra dan Pertata-Global Puntar Membangunan. Percinta masih dapat ditegakkan merendal kelahiran. Apakah ini akan bisa menyelesaikan sejarah penggunaan komunis kelamnya di Indonesia? Atau ini malah akan menyebutkan? Dan mengapa ini bisa terjadi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa tapembrs no.33-1967 memang sungguh sakti. Karena ini digunakan sebagai alat untuk memperbaiki citra yang ada di suasana pada tahun 1966-1967. Memang Parti Komunis Indonesia sebagai salah satu Besar Kabupaten 1955 dan selanjutnya pasca itu terlibat dalam pengelolaan negara. Beberapa orang menjadi menteri dan beberapa orang menjadi di berbagai tempat yang istimewa. Namun pada menjelang 30 September 1955 terjadi perahara yang menyakitkan banyak orang karena sekian jenderal harus dibunuh oleh orang yang mengaku diperintah oleh Pak Presiden. selanjutnya fitnah itu lebih kecam lagi karena tidak segera terselesaikan. Sehingga kemudian muncul top MPAS dikatikan 1967. Intinya adalah ada bisa dikatikan keperkaitan ataupun yang lainnya bukanlah dengan Parti Komunis Indonesia. Pada kesempatan ini di bawah Bamsud MPR mencabut top-nya itu sendiri. sehingga orang pasti bertanya dan ekonisasi apakah misalkan orang kerja di dialog antara MPR zaman itu dan MPR hari ini. Karena keputusan itu berefek berhadap sebuah peristiwa politik yang sungguh dasar. Tapi kita tidak tahu yang terjadi. Intinya pada hari ini adalah bisa dikatakan Bung Karno itu tidak terlibat dalam peristiwa komunis atau bukan peristiwa bukan menjadi bagian dari peristiwa komunis. Dalam bahasanya bahwa tidak pernah terjadi perusahaan peradilan atau kemudian ada sebuah kualis bahwa Bung Karno menjadi pendukung atau mengamankan atau berlain-lainnya berhadap Partai Komunis Indonesia. Di sinilah yang dikatakan oleh Komisun sebagai Ketua MPR bahwa pimpinan maksudnya pimpinan MPR melihat tidak ada hal itu terjadi. Karena memang tanpa sebuah perogila. Tentunya ada kajian-kajian yang baik. Sehingga ini perlu dikembalikan bahwa tab MPR itu ada di cabut dan tidak ada masalah keluarga penggara dengan Partai Komunis Indonesia. Kalian boleh setuju boleh setuju tetapi bahwa ini adalah sudah dipuluskan oleh MPR. MPR adalah produk dari lembaga tinggi negara kita yang mereka tidak bisa berdiri salah satunya karena produk pilihan kalian semuanya pada waktu eleksinya. Kemudian yang kedua secara juridis tersebut tidak pernah diputukan di hadapan hukum dan keadilan serta telah berlumangan dengan politik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan alas ini adalah ambil saya yang berdua. Indonesia ada negara yang berdasarkan hukum tapi dalam proses 33 1987 tidak ada proses juga. Inilah yang saya katakan bahwa mencari sebuah kebenaran itu perlu proses panjang. Perlu ada terbanding sehingga seseorang pengambil keputusan itu berani untuk mengambil. Dan kalau kita melihat alasannya ditampilkan oleh Tom Sud ketua MPR bahwa tidak ada proses cukup. Tapi tahu-tahu muncul pada 33 37 adalah bagian yang berkhianat dan mendukung pibadi. Ini menurut saya kalau memang benar adanya perlu sangat cukup. Super cukup tetapi alangkah baiknya itu tidak cukup main klaim. Ada sebuah tim yang pabrik tahu proses yang dikerjakan. sehingga ketua MPR sebagai pimpinan cukup membacakan hasil. Tetapi prosesnya adalah ada tim yang proses ini. Kemudian yang ketiga apakah mengapa Bung Karna bisa waktu itu sesudah turun selanjutnya seperti terpenjara dalam tahanan kota sepertinya begitu. Dengan dicabutnya TKTS 1967 maka Bung itu membalikkan pada suasana 666 pada waktu itu atau 67 pada waktu itu. Tetapi menjadi sebuah tamparan kepada para pengelola negara bahwa ini berefek terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Maka tidak boleh mudah untuk menghadirkan hal yang tidak bisa diperima publik meskipun sebagian bisa memimpinnya atau kontroversi yang tinggi. Pecinta masyarakat tegakkan kebenaran tahu masyarakat bukan pahlawan reformasi revolusi yang tak program atau ya orang tokoh asamah selalu mengatakan bahwa payment seorang itu naik itu terjadi pada kalian semuanya termasuk saya tapi dalam hal hubungannya dengan negara ini berbeda disini perlu semacam kajian yang serius lembaga yang serius yang menangani taruhat berjalannya ideologi pantasida di negara ini dengan berbagai kesempatan sesudah undang 33 1967 di isu disabit maka perlu ada inovasi untuk menghasilkan ketaatan masyarakat terhadap pemerintah pusat ataupun negara sehingga tidak terjadi atau tidak perlu lagi terjadi hal yang kita tidak inginkan semoga bermanfaat like subscribe komen dan share sampai jumpa selamat menikmati